oke hehehehe what's up guys? malam ini.. gua ditemani oleh.. bro Said say hi dulu dong halo gua Said dari Shoebox Ina malam ini kita berdua mau mengreview sebuah sepatu yang konon katanya super rare jarang banget dan.. keren dan unik menurut sebuah Jordan 1 langsung aja katunya, kita ambuk disini gua yang masih banyak nanya karena ini sepatu menurut gua luar biasa keren dan unik ya untuk Jordan 1 unik, unik untuk ini kan custom ya bukan asli dari maikinya gitu jadi dia.. disini ada kayak.. tulisan.. apa.. ee.. tulisan Arab ya keren.. keren.. keren banget jadi kalo lu biasa ngeliat Jordan 1 simple cuman ya satu warna dengan gaya klasik OG nya disini banyak banget perbedaannya iya.. banyak banget perbedaannya karena gua juga ga.. gua sama temen gua yang satunya lagi 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 gua lagi nebak-nebak ini base nya ini apa gitu oooohh.. OG apa ini gitu base nya? Cyber Monday bukan karena Cyber Monday soalnya ga hitam soalnya ini ga hitam ya soalnya ini ga hitam ya dan buat collector Jordan 1 lo sih boleh berburu ini kalo menurut saran gua ya nah.. itu dia.. masalahnya.. ini.. gua dibawain sama temen gua shout out buat.. Nooneng Bro Hirja temen lu juga oooohh Hirja paham.. ini.. ini gua baru mau nanya dapet dimana? nah.. beli dimana bisa dapet dia itu.. kebetulan ke sneaker cone Melbourne Australia ini sepatu dibuat khusus untuk Melbourne.. untuk sneaker cone sneaker cone dan ini pertama kali dalam sejarah sepatu.. Mark Ong S. Sabotage ini.. kolaborasi dengan sneaker cone dan ini cuma ada 20 pair worldwide 20 pair 20 pasang dan ini gua punya ya yang hobi Jordan 1 ini cuma 20 lo bayangin 20 pair jadi kalo lo gak dapet lo bisa fotocopy minta mana deep sketch aja fotocopy kalo gak dapet ya dan ini gua dapet nomor 6 dari 20 wah.. nomor 6 pas uang tahun gua tanggal 6 maksudnya buat gua nih kalo kita liat detailnya kan ada tulisan SBTG sabotage surplus terus.. disini.. ini kan sebenarnya ini tulisan Arab nih iya ini tapi bacanya bukan dari sini eh bukan dari sini kesini tapi dari sini kesini jadi kan kalo di gini itu.. bacanya S-B-T ini sebenarnya gua huruf apa nih Arap nih gua gak tau Arap gua juga Arap gua cuma casing doang terus terang Arap buat bahasa Arap tulisan Arap gua gak begitu afal pokoknya.. pokoknya ini sabotas sabotas jadi.. ini.. sepatu custom pertama gua dan.. spesial thank you spesial banget ini kenapa biasanya tuh kalo jurang satu tuh ada disini tuh terus selalu ada tag nya nah ini nih kenapa nih kok ini kok dipotong nah itu balik lagi ini kan custom jadi mereka.. kan mereka ceritanya udah beli beli Nike gitu dan terserah si Mark mau.. motong apa gak karena ini udah custom oke oke jadi mungkin ini juga nandain kalo ini udah di custom siap jadi dipotong jadi bukan.. orang.. gak bingung gitu kok ada tag Nike nya tapi di Nike gak ada gitu barangnya semuanya juga yang ini juga diambil sama dia di dalamnya disini gak bisa dikasih liat ini udah.. udah tuh udah.. ini.. 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 Mark Ong.. jago nih.. customnya jago tapi.. sayangnya gua gak dapet yang satunya lagi yang kerja sama.. apa.. yang kolaborasi sama Hydebees ada lagi.. juaraan satu juga juara satu juga ntar gua tunjukin mungkin di lejan sih saya gak dapet tenang ya berapa bulan lagi juga pasti udah ada udah gak ada udah lama.. bisa diadain sama dia udah tenang aja bos jadi ini.. Air Jordan Air Jordan 1 SBTG Sabotage kolaborasi dengan Sneaker Co pertama kali first ever 20 dan ini cuma 20 pair ini disuki dapet yang nomor 6 itu.. jadi.. 20 dari 6 oh iya.. gua baru tau hahaha luar biasa.. ada satu lagi surprise buat lo pada gua punya.. dan lo wajib punya.. nah.. pegita sneaker.. kebetulan owner nya ada disini jadi.. nah.. ini.. box.. box.. acrylic.. dari shoebox.. Ina.. liat instagram nya.. follow instagram nya di instagram shoebox ina.. nanti bisa di cek di atas.. disini.. detail-detail dari shoebox ina.. kalau orang mau bikin ini.. harus gimana? eh.. orang mau punya ini harus gimana? jadi kalau mau punya.. gampang caranya lo tinggal.. liat shoebox.. instagram shoebox ina.. disitu ada penjelasannya.. disitu ada stoknya apa aja.. dan yang asiknya lagi.. menurut gua lo bisa custom.. ah iya.. custom ini grafier.. ini grafier laser.. bisa lo custom.. mau logo sendiri.. atau logo yang lain.. itu bebas.. terserah.. yang mau beli.. menurut gua sih wajib punya eh.. buat kolektor-kolektor.. ini.. 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 apa namanya.. durably tv nya bagus ya.. terutama gua suka.. ini nya tuh rapih banget.. ya kan.. disini.. dan lasernya tuh juga gak.. gak akan bisa ilang kayaknya ya.. waktu itu kan gua pernah tanya.. it.. ini bisa dia korek-korek gak itu? iya.. ini bukan stiker.. jadi laser.. mustinya sih dia aman.. awet.. dia selalu ada nempel disitu dia.. kecuali mungkin lo krok pakai.. sandok ya.. mungkin rusak.. nah.. tapi orang kalau mau beli ini.. bisa custom sendiri gak ini ya? bisa.. jadi.. sorry.. gua pegang ya.. jadi ini gua ada dua macam.. gua ada satu lagi.. ada yang lu buka dari samping.. dan yang satu lagi ntar.. buka dari.. dari depan.. jadi tergantung.. lo sukanya yang mana.. itu gua ada stoknya.. iya.. jadi gua.. bikin tuh ada dua macam.. dua macam itu maksudnya.. cara buka tutupnya.. ada yang buka dari samping.. jadi kalau buka dari samping ntar.. sepatu lo tuh lebih maksimal.. dipajangnya tuh lo lebih kelihatan dari tampak samping semua dia.. nah sama satu lagi ntar.. yang buka dari.. depan.. nanti kalau lo pajang.. cuma tampak belakang sepatu lo aja yang kelihatan.. dan ini gua paling suka.. karena cuma satu size ya.. ini.. dan muat.. di semua sepatu.. mau R6.. mau Adidas.. mau Yeezy.. kalau Yeezy.. kalau Yeezy 750.. agak mentok.. agak mentok.. dan kayaknya mesti dibulak balik ya.. iya.. dan ga mungkin lo bikin cuma satu untuk Yeezy 750 juga ya bang.. gitu ya.. nah.. ini yang salah satu yang custom.. yang langsung dibawa dari Hong Kong.. sneaker kong.. Hong Kong.. sneaker.. ga kelihatan ya.. iya.. karena dia lasernya.. itu ya.. tipis ya.. jadi kemarin ada sneaker kong.. tanggal 26 Agustus.. jadi.. spesialis.. spesial.. request.. akhirnya gua buat.. sneaker boxin ya.. sium boxin ya.. ini oleh-oleh si Saeed baru balik dari Hong Kong.. ceritanya.. ceritanya.. kalau tau aslinya.. jangan tau aslinya ya.. sebetulnya gimana ya.. ini harganya berapa satu? satu boxnya ini.. 350 ribu rupiah.. dan itu sangat worth it.. dibanding dengan harga-harga sepatu lo yang puluhan juta.. dan jutaan lah rata-rata.. jadi kalau mau beli.. harus cek.. IG-nya di sini nanti.. iya.. gampang.. subox Inna.. beli yang banyak.. karena ini.. durability-nya bagus.. bentuknya bagus.. semua bagus.. thank you.. dan dijamin bakal rapih.. kalau pajang di rumah lo.. di kantor.. kalau punya toko juga.. oh iya kan ada lagi.. ada lagi yang itu kan.. yang bisa putar.. oh iya.. jadi gue.. shoebox Inna itu ngeluarin 3 macem.. jadi saya jual box.. ada lagi.. ntar di bawah box itu ada LED.. nah itu gue juga punya.. cuma gue nggak bawa.. LED sama satu lagi.. rotate puter.. jadi ntar kalau lo panjang itu.. sepatu lo bisa.. muter gitu.. display.. mantap.. yang.. ini.. 300.. shoebox 350.. yang LED-nya 400 ribu.. yang showcase puternya 450 ribu.. mantap.. ya maksudnya affordable lah.. kalau misalnya lo punya sepatu.. 30 juta.. 20 juta.. begini doang.. masa nggak mau.. kan ya gue bilang.. sayang lah.. lo beli sepatu.. susah-susah lo cari sepatunya langka.. rare.. lo cuma ngeliat akin aja.. atau taruh dalam bus.. mendingan lo nikmatin lo pajang.. iya.. lo bisa nikmatin sepatu lo.. oke.. sekian dari kita.. Syed dari.. Shoeboxdina.. thank you untuk bisa datang.. sama-sama thank you deep sky.. untuk undangan.. vlognya.. sekian.. review dari.. kita.. review dari.. Air Jordan 1.. SBTG.. sneakercon.. sampai jumpa di.. vlog berikutnya.. sub indo by.. sub indo by.. sub indo by.. sub indo by.. sub indo by..